Halo guys kembali lagi bersama saya di channel ini dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dua cara untuk mengubah file Excel ke PDF tanpa terpotong teman-teman jadi saya punya satu contoh dokumen Excel nah teman-teman bisa lihat di sini ada empat kolom tabel nah ini ingin saya simpan file-nya ke PDF akan tetapi file-nya jangan terpotong-potong nah teman-teman bisa lihat jika kita kontrol P disini file-nya itu masih terpotong teman-teman masih menjadi tiga halaman kalau kita ubah pun ke landscape nah masih menjadi dua halaman teman-teman nah bagaimana sih caranya agar file ini tidak terpotong ya kalau teman-teman bisa lihat di sini masih ada garis putus-putus ini ya nah garis-garis putus ini menandakan batas halaman yang di print jadi di sini ada dua kalau saya ubah ke landscape tadi maka akan menjadi dua halaman ya teman-teman Hai Oke caranya yaitu teman-teman yang pertama teman-teman silahkan arahkan kursor ke pack layout Hai setelah itu teman-teman blog yang akan teman-teman upline atau teman-teman ubah ke PDF jadi saya pilih bagian ini ya Nah sampai seluruh bagian yang ingin teman-teman ubah itu terblok seperti ini Hai nah di bagian pack layout teman-teman pilih set print area nah pada perinari ini teman-teman pilih set print area jika sudah teman-teman kembali nah teman-teman lihat ini masih ada garis putus-putusnya untuk menghilangkannya teman-teman masih di menu pack layout teman-teman pilih pack setup Hai nah teman-teman pilih pada bagian ini teman-teman pilih fit2 jadi teman-teman tuliskan satu ke satu ya Nah untuk paper size umumnya kita menggunakan A4 ya teman-teman bisa ubah A4 atau bisa menggunakan yang legal juga bisa jadi teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman Oke disini ini kita pilih A4 setelah itu kita klik Oke nah sudah hilang ya teman-teman garis-garisnya sudah tidak ada lagi bisa lihat sudah bersih Nah untuk mengubah ke PDF teman-teman disini ada beberapa cara ya yang pertama menggunakan print ya atau ctrl-p kita klik file kita pilih print nah ini sudah masuk semua ya teman-teman kolom yang kita inginkan sudah di bagian printer teman-teman teman-teman pilih microsoft print to PDF Oke nah seperti ini teman-teman tinggal klik print Hai teman-teman silahkan mau simpan file-nya dimana saya simpan di download kemudian dokumen kita tulis print print satu ya teman-teman pdf satu karena kita ubah ke PDF untuk save as tipenya tetap ya ini juga cuman satu setelah itu teman-teman klik save Ayo kita tunggu teman-teman Nah setelah itu kita cek file-nya nah ini file-nya kita buka Nah sudah berhasil ya teman-teman semua file masuk dan datanya bisa dilihat dengan jelas kemudian cara yang kedua yang biasa saya gunakan teman-teman bisa save as jadi klik file setelah itu teman-teman pilih save as Hai teman-teman silahkan cari file yang disimpan dimana kita terus simpan di download kemudian dokumen Nah pada save as tipe teman-teman klik panah ini teman-teman pilih PDF ini ada banyak banget ya yang bisa teman-teman gunakan tapi kita pilih PDF setelah itu pada optimizer ini teman-teman bisa pakai standar atau minimum ya kita pakai yang standar kemudian option-nya kita klik Nah ini kan tadi ada beberapa file ya di dalam Excel saya namun yang akan saya ubah ke PDF hanya halaman pertama tadi teman-teman jadi kita pilih pack kita tulis halaman satu to satu ya from one to one kalau mau teman-teman print semua ya all gitu untuk yang lain tidak usah teman-teman ubah setelah itu kita klik OK nah untuk nama file-nya mungkin bisa kita ubah PDF dua ya teman-teman setelah itu save Hai nah ini adalah cara yang kedua cara yang pertama dan cara yang kedua sangat gampang ya teman-teman jadi mudah banget untuk teman-teman praktekan silahkan sesuaikan dengan cara yang paling mudah menurut teman-teman mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe serta share video ini jika mereka menurut teman-teman bermanfaat hai 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 bimaud